PEMINERAL Uh, sugernya Pas cedebat perdana, warganet banyak berkomentar dan menyematkan beragam tanda pagar atau tagar dan berkirim komentar. Tanda pagar soal etik hingga tanda pagar Prabowo bukan Jokowi, jadi perbincangan hangat di warganet jelang debat Cawapres. Sejumlah topik yang diunggah dengan tanda pagar khusus masih jadi perbincangan utama yang hangat dibicarakan di media sosial. Mulai dari tanda pagar akronim ORDAL alias Orang Dalam. Polemik soal ORDAL awalnya bermula dari pernyataan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat pertama Cawapres. Pas cedebat, Anies kembali menegaskan fenomena ORDAL ini menyebalkan karena membuat orang sulit berprestasi. Satu, fenomena ORDAL ini ada di mana-mana dan itu artinya apa sih yang terjadi? ORDAL membuat orang tak berprestasi mendapatkan posisi. ORDAL membuat orang-orang yang karena koneksi bisa dapat posisi. Sementara yang dibutuhkan di Indonesia adalah yang berprestasi, yang dapat posisi. Pernyataan Anies ini direspons oleh tim sukses Cawapres Cawapres Prabowo Gibran yang mengungkapkan praktik ORDAL pernah dilakukan Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nah itu saya rasa juga terjadi ketika juga Mas Anies pada waktu itu memimpin DKI. saya yang pada waktu itu juga sebagai jurubicara ya pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melihat ketika kepimpinan beliau banyak orang-orang dalam hal itu dari tim sukses. Selain soal ORDAL, warganet juga diriuhkan dengan perbincangan soal etik yang juga jadi perdebatan antara Capres nomor urut 1 dan 2, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bahkan setelah itu, video pernyataan Prabowo yang menyinggung etika pada acara Rakornas Partai Gerindra sempat viral di media sosial dan jadi perbincangan. Prabowo pun meminta pernyataan itu tidak dibesar-besarkan karena hanya kelakar. Itu kan di dalam, di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari modi besar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara. Dan itu kan bicara orang Banyumas, biasa lah bicara-bicara. Tidak usah dibesar-besarkan. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Siapa yang keseluruhannya? Pak Prabowo. Ada juga tanda pagar Prabowo bukan Jokowi yang beberapa hari ini jadi perbincangan teratas di media sosial. Pada topik ini, netizen membandingkan sosok Presiden Jokowi dan Prabowo. Namun, tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menegaskan sosok Prabowo jelas sangat berbeda dengan Jokowi. Termasuk soal karakter asli Prabowo yang berbeda dengan Jokowi. Di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy. Tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Riuhnya pembahasan media sosial soal gerak gerik dan pernyataan Capres-Cawapres sedikit banyak akan memengaruhi performa elektabilitas kandidat. Hal ini sekaligus mengiringi persiapan jelang debat Cawapres pada Jumat 22 Desember 2023 mendatang.